Beralih ke berita peristiwa di dalam negeri pemersa, sebuah ledakan terjadi di sekitar Tamat Tangkuban Perahu di Guntur Setia Budi, Jakarta Selatan pada Rabu 18 Oktober. Akibat ledakan tersebut, satu orang meninggal dunia. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan, Syamsul Huda, menduga ledakan tersebut berasal dari bom yang terkubur di dalam tanah. Syamsul menjelaskan ledakan terjadi saat para pekerja kalian sedang menggali tanah di sekitar area, namun tiba-tiba terjadi ledakan. Sementara itu, Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi AD Ari Indra di belum bisa memastikan ledakan yang terjadi di Jalan Perahu, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan berasal dari bom. Ia mengatakan masih perlu pendalaman lebih lanjut seperti olah tempat kejadian perkara, hingga memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti ledakan. Ledakan tersebut terjadi di salah satu rumah yang hendak direnovasi di Kelurahan Guntur, Jakarta Selatan. AD menuturkan empat orang pekerja menjadi korban ledakan, satu di antaranya tewas di tempat. Sementara tiga orang lainnya sudah dibawa krupus kesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan. AD menyebut tim penyidak bom dan gegana dari Satuan Brimopolda Metro Jaya, Tim Identifikasi Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan Tim Identifikasi dari Direkturat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penyisiran di tempat kejadian perkara. Demikian laporan Tim Berita Garuda TV.